Halo Cez, ketemu lagi dengan gue, Endik dari Ministry of Fab Indonesia Hari ini gue kedatangan satu buah RTA Jadi RTA ini bukan dari US, bukan dari Jepang Tapi ini dari RRC, Suncung Pompang Samsung Namanya Rulet RTA Designed by Across Fab Nampakannya seperti ini, ini packagingnya Jadi di atasnya itu ada tulisan Rulet RTA Designed by Across Fab Jadi ini buatan Cina Kenapa namanya Rulet RTA? Jadi ini terinspirasi dari Russian Roulette Gun Tau kan kalian Russian Roulette Gun yang bisa kalian temui di kasino tempat bedi buat diputar-putar itu Kenapa namanya Rulet RTA? Karena untuk menyetting Rflow-nya itu, dia harus di-speed Nanti gue akan jelasin tampak dekatnya seperti apa, detailnya dia singkat Dan gue akan memberikan tips, tutorial build untuk RTA Rulet ini Nah, di dalamnya apaan aja sih isinya Teman-teman dapat beberapa parts baut dan juga o-ring-nya Rflow untuk DTL dan MTL Dan yang sudah terpasang itu MTL nanti akan gue jelasin pada saat gue poiling Dan juga lo dapat cadangan Drip Tip Modelnya seperti ini dia 22mm tingginya dari bawah connector pin sampai ke Drip Tip itu 37mm Untuk Rflow-nya tuh yang di-spin atau di-putar nih yang kayak gini Kenapa namanya Rulet? RTA Sistem Rflow-nya seperti ini Nanti akan gue jelasin mulai dari luar sampai ke dalam sampai ke Drip-nya Jadi tampilan luarnya seperti ini Bahan yang digunakan dia menggunakan SS304 Untuk bahan luarnya dia menggunakan Gun Metal Coating Gelas yang dipakai ini bahannya PMMA Akrilik Jadi agak kelihatan warnanya agak small Dia juga top fill Jadi teman-teman bisa lihat Untuk refill liquid Dalamnya nampakannya seperti ini Ini cimlinya Jadi ada lock di bagian cimlinya Kalian mau lihat Sini fungsinya untuk Jusflow Waktu baking setelah dipasang belum dipakai PAP-nya Jusflownya harus dibuka dari kran Jadi dari bagian atas drip-nya Fungsinya untuk mengatur alur jalannya liquid ke timlinya Menggunakan sistem di jas Ibaratnya keramnya lah Ya Seperti ini Dua pos Dua Jusflow Seperti ini Obeng yang digunakan dia menggunakan obeng kunci L Kunci L bintang ya Untuk konektor pinnya juga Bawah dia juga menggunakan obeng kunci L yang bintang Jadi yang menarik dia ada dua Sama kayak Fresia ya Lu bisa pakai DTL Dan juga bisa menggunakan MTL Base airflow-nya untuk DTL penampakannya seperti ini Yang suka main DTL Teman-teman bisa pakai settingan untuk airflow DTL seperti ini Dan yang udah terpasang MTL Untuk spin airflow-nya seperti ini Jadi teman-teman tinggal putar Kalau satu titik berarti satu airflow dari atasnya Dari deck-nya itu satu airflow Tapi kalau teman-teman geser lagi dia ada dua airflow di deck-nya juga dua titik Teman-teman putar lagi Nah ini tiga dan dia juga akan berubah tiga titik Setiap titik ini ada diameter lubangnya Nanti gue akan jelasin Jadi untuk airflow DTL itu Yang ini diameternya 1,8 mm Dan untuk MTL yang sudah terpasang ini Satu titiknya itu dia menggunakan 0,8 mm diameter lubang airflow-nya Kalau di dua titik 0,9 dan di tiga titik dia tetap menggunakan 0,9 Cuma bedanya tiga titik tapi yang di 0,9 yang kedua yang di dua airflow itu diameternya lebih agak gedean aja dikit Oke seperti ini penampakannya Nanti gue akan jelasin teknisnya untuk cara menggantinya juga Jadi buat teman-teman yang pengen ganti ke DTL atau mau coba yang MTL Jadi teman-teman bisa mengganti deck di airflow-nya Sekarang gue akan menjelaskan cara merubah settingan dari MTL ke DTL Yang pertama bagian konektor pin-nya seperti ini dibuka menggunakan obeng kunci L yang bintang Itu tinggal ditarik Setelah ininya sudah dilepas Bagian deck-nya itu ada baut di kiri kanan Harus dilepas dulu bautnya Setelah ini terlepas Ini teman-teman tinggal tarik Ini penampakannya Nanti yang diganti adalah pin-nya Base airflow-nya Ini gue lepas dulu Tinggal ininya gue tarik Sudah terlepas Jadi ini base airflow untuk MTL Penampakannya seperti ini Satu lubang, dua lubang, tiga lubang Ini tinggal kita ganti ke DTL Bagi teman-teman yang nggak pengen coba ke DTL Seperti ini Pasin dulu Setelah sudah pas Sudah rapat Pasang Oke Habis itu Tutup Tinggal ditutup kayak gini Pasang konektor pin-nya Jangan lupa untuk baut yang di deck-nya Untuk dipasang juga Seperti ini Sekarang sudah terpasang yang DTL Nanti gue akan masuk ke tips tutorial build Untuk RTA roulette ini Oke pertama Langsung ke tips coil-nya Hari ini gue menggunakan kawat Clapton Dengan sendiri Cus Langsung dipasang Gue sih pribadi ini sangat gampang Untuk di coiling Posisinya agak kebawah dikit Jadi persis di bawah airflow Tapi jangan terlalu tinggi Bagian kawatnya Potong sampai habis Ini tinggal kita firing Gue running di 13W Jadi tidak merusak coil-nya Setelah nyalanya udah rata Seperti ini Baru teman-teman Ubah ke 20W 0,6 Sekarang kita tinggal Waking Kapas yang gue gunakan Cotton Backhand Tunggu dingin dulu Swishwil dulu Biar lebih gampang Liquid untuk menyerep Ditaruh di posisi Kiri kanannya Kalau gue sih biasanya Bagian ini gue agak jauhin dari kapas Karena problemnya itu Bisa terjadi Feedback Kalau posisi kapasnya Terlalu deket sama airflow Gue sih gampang banget Gue pakai 5 pound Bowden Smith Coklat Papermint Tekan dulu Biar liquid-nya nyerep Kita tinggal pasang Nah ini sistem kerja cinding-nya nih Seperti ini Ini buka Ini tutup Cara setting-nya nanti Dari bagian drip tip Sekarang kita pasang dulu Terus pasangnya seperti ini Setelah ini Kita tutup Top fill ya Sangat mudah Tinggal refill Kita tutup Ini bisa dilepas Nah seperti ini bisa dilepas Kita buka Just flow-nya Tinggal di Kekiri Buka Ke kanan Dia tutup Jadi waktu teman-teman refill Teman-teman tutup dulu Ke kanan Selesai refill Teman-teman bisa buka Just flow-nya Kekiri Oke setelah tadi Udah gue jelasin Mulai dari detailnya Cara tutorial Tips untuk build RTA ini Gue akan coba Ini gue menggunakan Dettingan Airflow DTL Loose banget Loose Smooth Kebetulan liquid yang gue pake Five Pond Bowden Smith Coklat Puppermint 6MG Enak banget Kalau teman-teman pernah nyobain Baskin Robin Nah rasanya kurang lebih Seperti ice cream Baskin Robin Dingin Bercampur dengan Manis coklat Coklat Puppermintnya itu Enak banget Gue berisik Layernya juga Buat gue Coklat dan Puppermintnya pas Ada manis Dari coklatnya Ada sensasi dingin Juga Mint Jadi setelah gue build Gue punya kurangan dan kelebihan RTA ini Gue mulai dari kelebihan Yang pertama Easy coil Sangat mudah untuk di build Yang kedua Sistem Airflow yang bisa menggunakan MTL dan DTL Kalian yang pencinta MTL Kalian bisa menggunakan yang MTL Dan kalian yang DTL Kalian bisa menggantinya dengan Menggunakan Airflow base yang DTL Kekurangannya gue punya satu kekurangannya dia Jadi di saat pergantian dari MTL ke DTL maupun DTL ke MTL Itu ada beberapa parts yang harus kalian buka Dan buat gue itu untuk proses Buat gue itu kurangannya cuma satu ketika pergantian partsnya aja Overall semuanya gak ada masalah Gue suka sama rasanya Gue suka sama desainnya Dia termasuk RTHM Tapi harganya masih Buat gue sih masih sopan Kisaran 1, sekian Buat gue sih gak mahal Tapi buat teman-teman semua Pengen nanya-nanya atau mau order Teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di bawah sini Gue Endik Dari Ministrofab Indonesia Undur diri Thank you for watching Thank you for today And see you tomorrow after that Yes